tulisannya ini KYB made in Indonesia ini yang asli ini yang KW tidak ada pol oke teman-teman jumpa lagi dengan sayangan channel kali ini saya mau mereview shock absorber KW dan original kalau di lihat dari sekilas ini hampir sama teman-teman teman-teman bisa membedakan mana yang asli dan mana yang KW kalau dari tampaknya ini hampir sama ini yang beli orangnya sendiri di toko online harganya yang yang KW itu 128 ribu kalau ini punya saya yang yang punya saya ini harganya 190 ori ini jaminan ori ini yang punya saya teman-teman oke kita langsung langsung cek saja cek saja apa perbedaannya kalau dari kardusnya ini hampir sama lihat ya teman-teman ini yang KW ini yang asli dari warnanya kelihatan yang asli merahnya agak merwah gitu yang ini agak kekuning-kuningan atau merah muda terus ini ini terlihat berbeda tapi hampir mirip yang paling jelas itu biasanya di barcode kodenya ini wah ini tulisannya yang asli ini yang ini yang KW teman-teman tulisannya agak memudar ini 54p itu biasanya kode Mio M3 ini nanti mau dipasang di Xeon terus ini yang ori terlihat hitamnya itu hitam pekat dan tulisannya rapi ini sama sama apa ini warna Yamaha ini terlihat ini terlihat memudarlah sama putihnya putih kalau ini agak sama kertasnya ini tipis untuk kerdus memang susah dibedakan kita lihat isinya ini dari sini hampir mirip ini oh hampir mirip ini yang palsu ini yang ori ini jaminan ori karena ini belinya di dialernya Yamaha oke kita isi dalamnya ini yang asli ini KW pertama ini wah kalau yang KW ini apa ini halus dan meling-meling halus dan mengkilat kalau yang asli ini ada berontok-berontoknya sama busnya ini warnanya seperti ini kalau yang KW warnanya agak kekuning-kuningan ini busnya ini sudah berbeda terus yang paling mencolok itu ini ini yang asli ada tulisannya KJB Madin Indonesia ini yang susah yang susah dibuat pemalsu mungkin ini tulisannya ini KJB Madin Indonesia ini yang asli ini yang KW tidak ada polosan sama kasar gitu ini ada tulisannya CO366 kalau ini agak tebal agak tebalan yang ori ini asli ini KW atau palsu ini warnanya beda dari ininya busnya ini mengkilat kalau ini kayak emas-emasan kalau saya biasanya paling gampang di ininya ini terlihat samar-samar gitu tapi ini hampir sempurna sini ini dicek di barcode bisa ini kalau yang ini rapi ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya mohon maaf bila ada kekurangan ada yang kurang atau salah ngomong karena saya juga baru belajar ngomong ini belum begitu mahir ini tipis ini tebal ini yang KW ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya review sok ori dan KW sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.